Sanksi yang dijatuhkan UEFA kepada Manchester City bak bola panas bagi klub juara bertahan Premier League itu. Rumor pemain hingga sang manajer, Pep Guardiola, bakal meninggalkan Manchester City di akhir musim nanti, mulai berembus. Tindakan Manchester City melanggar peraturan UEFA yang berbuah sanksi itu juga dapat digolongkan sebagai pelanggaran kepercayaan dan keyakinan kontrak pemain City. Sebagai akibatnya, para pemain dapat menyatakan bahwa kontrak mereka dilanggar dan dengan demikian dapat dilepas dengan status bebas transfer. Tottenham kembali mendapatkan kabar buruk dengan Sun Hangmin dipastikan absen beberapa pekan karena mengalami retak pada lengannya. Pemain asal Korea Selatan tersebut menambah buruk krisis penyerang yang dialami Jose Mourinho, dengan Spurs sudah kehilangan sosok Harry Kane yang juga menjalani operasi. Kapten tim nasional Inggris tersebut awalnya diperkirakan bisa kembali bermain pada April, tetapi laporan lebih lanjut mengabarkan bahwa Kane berpotensi sudah mengakhiri musimnya. Manchester City mendapat sanksi dari UEFA tak boleh ambil bagian pada kompetisi Eropa selama 2 tahun dan denda sebesar 30 juta euro. Kasus yang menimpa The Citizen ini juga menarik perhatian pakar keuangan sepak bola, Mocatra. Pernyataan Mocatra ini akan membuat keningsei Mansur bin Zayed Al-Nahyan semakin pusing. Ia meyakini Premier League akan mengeluarkan Manchester City jika terbukti bersalah memalsukan atau mengubah keuangan mereka. Del Piero mengaku kagum dengan peningkatan performa Salah di Liverpool. Legenda Juventus dan Italia, Alessandro Del Piero, memberikan pujian kepada Mohamed Salah dengan menyebut striker Liverpool itu kini telah menjadi dewa baru, di klub. Salah bergabung ke Anfield dari AS Roma pada 2017. Bintang asal Mesir berusia 27 tahun itu telah mencetak 89 gol dari 139 pertandingan untuk klub. Salah mencetak 14 gol dari 23 penampilan di ajang Liga Premier Inggris sejauh di musim ini, membawa The Reds kokoh di puncak klasemen sementara dengan keunggulan 25 poin. Borussia Dortmund mengubah status pinjaman Emreken menjadi transfer permanen dari Juventus, mengikatnya dengan kontrak 4 tahun setelah membayar 25 juta euro. Ken telah mencatatkan dua penampilan di Bundesliga Jerman bersama Dortmund sejak bergabung sebagai pemain pinjaman dari kampiun seri A pada Januari lalu. Performa impresif yang ditunjukkannya berujung pada transfer permanen. Itulah rangkuman berita bola terbaru pada hari ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan informasi dunia bola setiap hari. Salam sepak bola.